Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi sama Terembelannya vlog lor gimana kabarnya semoga sukses selalu sehat selalu dan pokoknya yang baik-baik lor amin ya rebalan amin oke di episode kali ini lor kita mau review di datengan Vazio lor nah Vazio Neo tahun 2022 lor nah pokoknya bentuknya klasik-klasik seperti ini ya kita coba review lor ya nanti ini kurang lebihnya seperti apa terus what it enggak di tahun 2023 ini tonton terus lembel hari vlog di episode kali ini Halo lur apakah kalian sedang mencari skutik yang fashionable kaya fitur dan teknologi modern jika iya maka kalian harus melirik Yamaha Vazio sekutik terbaru dari varian klasik Yamaha yang diluncurkan pada Desember tahun 2022 Yamaha Vazio merupakan sekutik hybrid connected yang menggabungkan mesin bluecore 125 CC generasi terbaru dengan teknologi communication control unit atau CCU yang menghubungkan sepeda motor dengan smartphone melalui aplikasi Y-connect Yamaha Vazio Vazio pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tanggal 16 Desember 2022 di Jakarta sekutik ini merupakan produk global yang dikembangkan oleh Yamaha motor company di Jepang dengan mengadaptasi kebutuhan dan selera konsumen Indonesia Yamaha Vazio hadir sebagai sekutik casual dan fashionable yang ditujukan untuk generasi muda di Indonesia yang ingin tampil stylish enerjik dan modern Yamaha Vazio memiliki banyak kelebihan yang membuatnya berbeda dari sekutik lainnya berikut adalah beberapa kelebihan Yamaha Vazio yang bisa kalian nikmati 1 mesin bluecore hybrid mesin ini merupakan mesin bluecore 125 CC generasi terbaru yang memberikan pengalaman berkendara lebih bertenaga ramah lingkungan dan handal dua way connect fitur ini merupakan teknologi communication control unit atau CCU yang menghubungkan sepeda motor dengan smartphone melalui aplikasi y-connect tiga Smart Key System fitur ini merupakan sistem kunci canggih tanpa anak kunci atau keyless yang dilengkapi dengan fitur answar back system yang memudahkan kalian mencari posisi parkir motor empat full digital speedometer fitur ini merupakan panel instrumen digital dengan desain modern yang informatif panel ini menampilkan indikator electric power assist start baterai smartphone notifikasi pesan dan telepon serta jam digital lima elektrik power soket fitur ini merupakan soket listrik yang semakin praktis untuk mengisi daya gadget enam bagasi luas fitur ini merupakan ruang bagasi yang luas dengan luas 17,8 liter 7 unique slide headlights fitur ini merupakan lampu depan LED dengan desain unik dan stylish yang menghasilkan cahaya lebih terang 8 spesies slided dan open pocket fitur ini merupakan ruang penyimpanan tertutup dan terbuka yang semakin praktis untuk membawa barang-barang kalian Nah itu tadi lor sedikit secara singkat tentang pagi ini ya kita bahas dari depannya ya untuk pagi ini kebetulan dapet warna yang merah atau pagi ini betul-betul Xiaomi ya lor ya pagi itu hampir mirip-mirip seperti apa ya kurang lebih kayak model-model italian ya bespa terus pihak gil kayak gitu lah ya kalau dibandingkan dengan scooby kayaknya kurang masuk ya lor ya karena bentuknya yang boxy gitu kalau ke apa scooby kan lebih ke retro ya tapi sebenarnya sayangannya scooby ya karena harganya hampir mirip sama scooby tapi kalau dilihat dari bodi tentunya lebih ke bentuk ke bespa ya seperti itu lah menurut klasik boxy modern ya gitu nah biarnya cocok untuk anak muda ya suka banget kalau anak muda ya ya untuk desain sih pro-contra ya kalau saya desainnya cukup suka ya bagus banget mau besarnya untuk desain nomor 1 nah untuk kita bahas ke atas dulu ke pulangnya seperti itu jadi model oval ya nah oval kebelah kayak gini yang bawah itu lampu dekat yang atas lampu jauh ya nah untuk kuncinya seperti ini loh kita nyalain aja model kuncinya kayak les simpel kayak ini ya model Yamaha Yamaha sekarang seperti handbag, aeroban dan lainnya jadi cukup dikantongin aja nanti tinggal kita tekan nah tekan terus on kayak gitu aja nah untuk pertama kali nyala ya ini ada DRL disini hey time running LED nah kayak gini modelnya terus kalau dinyalakan dia baru nyala ya untuk lampu dekatnya ya oh cari lampu dekatnya tengah yang atas nah lampu dekatnya yang atas terus lampu jauhnya yang bawah lho udah LED jalur ya udah LED udah modern terus untuk desainnya desainnya masih full halogen nah kurang waktu nya disitu siapnya LED nya harusnya apa desainnya harusnya LED jalur ya ini nyalanya saya hazard udah ada hazard nya ya nah kayak gini masih halogen modelnya oval kayak gini nah terus di bagian sini seperti Vespa ya ada dashi nya tapi kalau yang tipe Neo ini dashi nya tetep di thumbdorf ada logo Yamaha disini kalau yang tipe Laksari itu disininya chrome lho nah itu untuk ukuran ban lho untuk ban depan dia bawahnya pake dunlap ya ukurannya 110x70 ringnya 12 ya mirip seperti scoopy lho terus di bagian pengreman dia cuman single disk kayak gini apa sorry single piston nah cuman single piston tapi gede ya untuk pengreman tidak ada komplain sama sekali dalam artian pakem ya lho ya aman nah untuk scoopnya masih biasa ya seperti apa ya kalau kayak gini itu kecil seperti Neo M3 mungkin ya nah untuk bentuk peleknya seperti ini bagus ya nah disini sebelah kiri biasanya kalau yang udah modern itu kan dia pakai sensor lho untuk rotari dari bannya itu untuk mengetahui dia speedometer kilometer nya itu lho nah ini masih pake kabel lho jadi masih pake putaran disini lho masih model jadul lho tampilan dari samping Pak Zionio ini seperti ini lho siluannya seperti itu jadi boxy retro modern ya bagaimana itu intinya seperti itulah nah di bagian sini ini model pengreman nya seperti ini ya ini ada rem tangan nya tinggal di tetepin aja ya nah ini udah jadi rem tangan lah setelahnya hand rem kayak di mobil-mobil itu lho ah kalau rem tangan rem parkir maksudnya sorry sorry lho nah kayak gitu terus di bagian dashboard sini ini ada tempat buatan kayak gini ya ini apa sih kekuang dulu lho nah bagian dashboard sini kameranya nah bagian dashboard ini cukup untuk hp berapa in ya sekitar 6 in masih cukupin lho terus disini ada charger ya port charger nya dia pake yang apa itu buat colokan listrik lektr itu lho harus pake tambahan beli lektr nya itu lho oke nah ini tutupnya bagus ya lho ya ee lebih terlihat mewah daripada n-mac ya lho ya kalau n-mac itu kok kayaknya plastik biasa kayak kayak gimana ya yang n-mac baru itu kayak kurang kurang berkualitas nah ini malah bagus lho tutupnya oke di bagian ini ada kontaknya tapi udah keelis ya untuk masyid nah ini tinggal digantalkan atau disaku aja nanti tinggal kita tekan aja lho untuk keelis nya ini udah nyala kalau indikator udah nyala nah ini tinggal nah sebenernya nah itu tau lho nah itu kalau udah nyala tinggal kita cetek aja lho open nah kita on kan nah itu nah seperti itu lho jadi pemakaiannya sungguh minimalis ya untuk kenop keelis nya lho ini terlihat murah ya gak kokoh ya masih mendingan end-mac sama air-rock nya lho ini dia bahannya cuma plastik biasa terus rasa-rasanya ya cuma kayak cetekan kompor lho kayak kompor gas nah kayak gitu bagian bawah kenop ini ada partisi ya ya istilahnya buat tempat minuman lho tapi ya minuman yang pendek lho cuma segini kalau yang panjang nanti nonjol ke luar gini lho kurang ya kurang support lah kalau yang ini cukup yang minuman pendek-pendek aja lho nah bagian cantolnya udah seperti ini ya udah ada penglemahannya bagus ini depan belakang ya ada semua jadi kalau bawa-bawa barang itu lumayan enak lho bisa cantolin dimana aja praktis untuk bagian pengembudi lho atau di bagian kokpit atau apa gitu ya seperti pesawat ini lho nah ini modelnya desainnya seperti ini bagus kayak kokpit nah ini speedonya juga model lonjong ya terus ada satu tombol nah nanti kita bahas itu untuk tombolnya segala macamnya nah untuk sebelah kanan kita kesini dulu ini ada sorry engine cut off lagi ini ada ISS ya idling stop system kalau di honda kalau di yamaha saya lupa namanya apa tapi intinya sama aja seperti honda itu lho jadi kalau dinyalakan dia pas di lampu merah nanti pesin akan mati ya setelah beberapa detik nanti kalau di gas dia langsung menyala terus dibawahnya ada hazard nah modelnya cetekan kayak gini biasa ya hazard biasa on off aja terus dibawahnya lagi ada engine start engine start atau starter nah itu aja terus bagian tengah ini ada satu tombol untuk speedo nanti kita bahas terus yang disebelah kiri ini ada lampu jarak jauh jarak pendek sama sign kanan kiri kanan kiri sorry sign kanan kiri sama nah untuk di bagian speedulur untuk speedulur bentuknya seperti ini dengan layar kotak kecil ini ya di tengahnya ini nah ini di sini ada lampu-lampu indikator nah ini kita nyalakan ini on ada gambar kunci nah terus kita on kan ini ada gambar logo ISS tadi healing stop system atau apalah itu terus ada engine check sorry sorry ini ada hazard terus ini engine check ini ada apa tadi nah temen itu aja sih lor nah terus di bagian sini di atas sini ada indikator untuk Y connect ya jadi nanti ada indikator Y connect seperti message telepon terus apa ya istilahnya ya nanti saya jelasin di gambarnya itu lho select gambar itu lor nah terus di sini ada ada digital kilometer gak kelihatan ya ya nanti tak jelasin di gambar lain mungkin ya terus di bawahnya ada assist ini indikator untuk hibridnya kalau dia jalan nanti ada tandanya itu lho terus di bagian bawahnya ini ada jam nah ini ada jam terus kita klik ini pakai tombol ini satu di tengah ini itu ada indikator baterai terus kita klik lagi ada odometer terus di klik lagi ada trip di klik lagi ada trip 2 terus dia kembali ke jam lagi nah di bawahnya ada indikator bensin lho bar bensin cuma itu aja untuk speedonnya simple panggil lho wajah nah untuk di bagian belakang sayangnya masih untuk sand masih halogen ya dan semuanya ini gak cuma sand jadi sand tanan kiri sama ini lampu stop line nya ini masih halogen semua ya jadi belum ada yang LED nah ini cuma kayak gini lho stop line nya ini pun ngirit lho istilahnya dia lampu plat itu dijadiin satu dengan lampu stop line nya ini lho biasanya kan ada lampu sendiri disini ini gak ada jadi satu sama stop line nya ini terus bawahnya ada plat nomor biasa kayak gini terus ini ada mata kucing sama strobor kayak gini lho nah untuk ban belakang dia pakai 110 70 ring 12 ya jadi ban depan sama ban belakang itu sama ya lho aneh ya lho biar nya kan besar belakang ya kalau motor motor itu kalau ini sama lho banyak 110 paru 70 ring 12 sama semua terus untuk pengereman di bagian belakang itu masih menggunakan tromol ya belum tak ram lho tidak seperti N-Mac yang udah tak ram kalau yang Fazio ini masih pakai model tromol lho seperti Mio M3 lho terus untuk bagian shock lho lho ini masih pakai single shock seperti Mio M3 jadi tidak dual shock seperti N-Mac masih single shock satu aja di sebelah kiri lho ya mirip-mirip kayak Scoopy Mio M3 pokoknya yang sekutik-sekutik entry level itu seperti itu untuk bagian CVT di Fazio ini cukup rapi ya bentuknya seperti ini desainnya terus ini ada box filternya seperti ini ya rapi banget jadi menutup lebih gimana ya lebih matching lah lebih terlihat rapet nah kayak gini modelnya lho cukup ciamik di Fazio untuk menempelkan aksesori seperti book ranjang segala macam ada di bagian pinggir-pinggir sudah diletakkan dudukan seperti ini ya lho ya jadi kalau beli di aksesori Yamaha itu ada kelengkapan untuk Fazio untuk lebih ciamik laki lho nah lho untuk jok Fazio seperti ini ya bagian depan ini ada tekstur kasarnya terus di bagian belakang ini ada tekstur halusnya dan ini ada stretching atau jahitan warna apa ini putih ya nah putih seperti ini nah terus untuk sorry bagian joknya bagasi nah ini cukup kayak gini ya lho ya cukup simpel tapi untuk bagasinya luas banget nah ini ada SMK untuk pajaknya untuk Fazio itu pajaknya murah lho pajaknya itu 235-500 lho nah perbulannya itu murah banget ya cukup gimana ya tidak menguras kantong lho lah untuk pajaknya itu nah di bagian sini ada toolkit ini cuma ada kunci L terus openg main plus kayak ini aja terus di bagian ini ada modul ya karena eh karena Fazio yang tipe Neo ini udah support Y connect jadi ini ada modul connector nya tapi biasanya jarang dipakai sih lho ini sering dilepas karena borosin apa ya namanya ya borosin aki lho nah jadi kalau mau dipakai aja dipasang connector nya ini itu aja sih lho lebih awet aki nya kalau dilepas kalau enggak soalnya posisi motor mati dia tetap katanya sih tetap standby jadi lebih boros kayak gitu aja nah simple lho oh iya ini untuk kapasitas BPM sekitar berapa ya 4 literan lho 4 literan atau 5 liter pengennya ada di sebelah sini jadi kalau mau isi BPM ya harus turun dari motor gak bisa kayak N nah itu tadi lho sedikit review tentang Fazio Neo 2022 ya mungkin sekarang gak ada yang muncul tapi cuma warna aja ya kalau yang 2023 ini kebanyakan cuma ganti warna belum ada facelift nya tapi ini masih yang versi terbaru oke itu aja menurut saya ya cocok untuk dibeli masih rekomendasi masih rekomendasi untuk dibeli di tahun 2023 atau 2024 ini lho karena daripada kompetitornya saya lebih milih ini karena satu lebih hemat BPM yang kedua bentuknya onik ya lho tapi kalau masalah bentuk dan desain kan pro kontra silahkan menilai sendiri lah kalau misalnya lebih suka di Fazio ini bentuknya bagus banget nah yang ketiga berpatnya murah kalau Yamaha tau sendiri kan lho berpatnya murah yang keempat mungkin apa ya nyaman ya di kendari karena redeem position nya pun mantap banget ciamik banget tuh nah itu jadi lebih banyak kelebihannya kalau kekurangannya ya mungkin ini spionnya spionnya itu cuma kayak spion Mio yang cuman jadu itu nah kalau beli Fazio ya segera mungkin diganti spion itu aja terus yang kedua lagi kelemahannya hmm apa ya oh iya ini bolam bolamnya dari lampu-lamunya masih bolam gitu aja terus yang ketiga minor-minor sih kelemahannya ya mungkin diban ya karena ban depan sama ban belakang kok ukurannya sama ya nah jadi sangat-sangat rekomendasi untuk digunakan untuk tahun ini gitu itu aja nah lor mungkin itu aja lor untuk review kali ini kurang lebihnya saya mohon maaf keep safety reading sukses selalu sehat selalu dan salam terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh